Hai teman-teman pecinta bola selamat datang di channel pecinta bola disini kita membahas berita bola terbaru hari ini atau berita bola terbaru bagi teman-teman yang gak mau ketinggalan berita bola terkini silahkan klik subscribe dan lonceng Terima kasih yang telah klik subscribe dan lonceng selamat menonton Manchester United berhasil mengalahkan Aston Villa dalam ajang cara baukap namun manajer Setan Merah Eric ten Hag tidak puas 100% dengan penampilan mereka mu berhadapan dengan Villa diputaran ketiga cara baukap 2022 per 2023 Setan Merah mengalahkan Villa dengan skor 4-2 di Old Trafford Jumat tanggal 11 November tahun 2022 dini hari Wip Villa mampu lebih dulu mencetak gol melalui Oli Watkins di menit ke-48 tetapi disamakan segera oleh gol Anthony Martial di menit ke-49 Villa kembali memimpin di menit ke-61 gara-gara gol bunuh diri Diogo Dalot Man United kemudian bisa kedudukannya melalui Marcus Rasseford 64 Bruno Fernandes 78 dan Scott McTominay 90 plus 1 Ini mengantarkan Man United keputaran keempat cara baukap 2022 per 23 Mereka selanjutnya akan berhadapan dengan Benley performa mu meski berhasil meraih kemenangan dan lolos ke babak selanjutnya ten Hag tetap mengritik permainan yang dinilai masih ceroboh dua babak kami tidak pernah sama kami mengendalikan permainan di babak pertama dengan menekan yang baik kami memenangkan banyak penguasaan bola tetapi kemudian melakukan hal yang salah kata ten Hag buruk dalam transisi kehilangan umpan satu langkah terlambat melewati di belakang sehingga kami melewatkan banyak peluang kami ceroboh dan menghadapi beberapa tendangan sudut di babak pertama kami terus menekan tetapi lebih langsung bisa balikkan keadaan demikian demikian ten Hag tetap bangga dengan performa keseluruhannya mereka mampu bertahan setelah dua kali dalam keadaan saya bangga dengan tim kami bisa melakukan itu kami senang malam ini tegasnya selamat menikmati